Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Mr. Derry Julian Jalan-jalan, makan-makan, ngopi Ngopi Ini kopi beneran guys, kenapa ada kopi beneran? Karena sekarang kita berada di rumah aja, kita dukung program pemerintah untuk stop penyebaran COVID-19 atau virus corona guys Jadi, kalau gak ada urusan yang darurat banget, please, mending di rumah aja, gak usah keluyuran, gak usah kemana-mana Stay home, stay healthy, stop COVID-19, virus corona Nah, untuk menemani kita yang sedang di rumah aja, kita punya snack guys, snacknya the best banget Kita punya dua macem dan akan kita duetkan Yang pertama, kita punya snack, ini namanya Creepy Ubi Spicy Sweet Hardy Idris Ini Creepy Ubi Hardy Idris guys, ini punya banyak banget fans, kalau kamu yang belum tau, banyak banget fans di Jebus Inilah penguasa cemilan di Jebus guys, kita akan review seberapa enak sih Creepy Ubi Hardy Idris ini Yang kedua, kita punya macaroni bonju, jadi macaroni kekinian, ini katanya juga enak banget Kita akan duetkan Creepy Hearty Idris ini dengan macaroni bonju guys, apakah duit mereka berdua ini bisa menggedarkan lidah kita guys Tapi sebelum kita review, biasakan untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kita Terima kasih sudah menonton! Nah, ini dia Creepy Ubi Hardy Idris Ya guys, AC dan Shantik itu, ya jargonnya ya Dan disini ada nomor HP, Bang Hardy Kita akan review, udah gak sabar banget, ini katanya enak banget, apakah bener? Katanya banyak banget fans yang suka banget sama Creepy Bang Hardy Idris ini, kita akan review segera Nah, ini guys, Creepy Ubi Spicy Sweet Hearty Idris Disitu ada nomor WA-nya dan Facebook-nya ya guys, untuk kamu Kita akan coba Kemasannya menarik ya guys Kemudian, kedap udara, jadi kamu jangan takut ya Karena udara gak bakal masuk, maka pasti ini gurunya terjaga Nah, ini guys, Creepy Ubi Spicy Sweet Hardy Idris Wow, mantap banget ya Bumbunya kelihatan banget Wow, ini mantap banget guys Wow, mantap guys Itu review yang pertama Kita akan review si Creepy Ubi Hardy Idris guys Ini dia guys Makan yo Hmm Ini gak cukup sekali guys Kita coba lagi Makan yo Hmm Hmm Mantap banget Jadi, rasanya itu Keren kita Sangat pedes ya Karena ini merah banget Ternyata gak guys Jadi, pedes Asem Manisnya itu Jadi satu ini Enak banget guys Nah makan yow Banyak banget Jadi Dia ini pedas Cuman gak terlalu dominan Terimbangi Sama Asam Dan manisnya ini Enak banget guys Jadi keripi Ubi Hardy Idris ini Tipe keripi Kalau kamu suka Keripi yang seperti Bumbunya masih original guys Gak ada tambangan ya Bumbu yang Langsung jadi itu gak Ini original banget Pedasnya dapet Langsungnya dapet Manisnya dapet Ini Mantap guys Anasanya punya banyak fans ya Di Jembus ini Ini enak banget guys Keripi Ubi Hardy Idris The best Kita coba lagi Makan yow Mantap Enak banget Terus rasanya itu Bener-bener alami Manisnya dari gula Asamnya mungkin pake asam ya Sedangkan pedasnya dari cabai Jadi gak ada tambahan Jadi gak ada tambahan-tambahan Kayak Zat-zat Zat-zat gitu ya Zat-zat tambahan makanan Itu enak banget Alami banget guys Jadi kalau kamu suka ini Wah mantep Kalau kamu suka keripi ubi ini Pasti Yang ori Enak banget enak Keripi ubi Sambal yang ori ya Pedasnya dapet Asamnya dapet Masanya dapet Enak banget Gak ada tambahan-tambahannya Ini debes banget Debes banget Kamu harusnya cipi Tep Nah ini review kita yang kedua Makan roni bonju Kita dapet yang Varian rasa Pedas manis level 2 Sama pedas gurih level 3 Bonju ini Gak cuma hanya Punya rasa pedas ya guys Dia punya berbagai macam Ada 15 rasa Dan kita akan review Untuk hari ini Adalah yang rasa pedas Udah gak sabar banget Katanya enak Nah kalau yang ini Makaroni bonju guys Level 3 Pedas gurih Dan level 2 Pedas manis Kita akan coba guys Kemasannya unik ya guys Lucu Imut Kayak kamu ya Wow Nah ini Anak-anak pasti suka ya Remaja sama anak-anak Pasti suka ini Kemasannya bagus banget Kita akan coba Buka Wow Double guys Ini pasti aman banget Ya Wow Kemasannya aman banget Nah ini Wow Mantap ya guys Nah ini guys Makaroninya Wow Mantap banget ya Mantap banget ya Bumbunya mantap banget Nah yang ini Pedas manis Level 2 Kemasannya itu Anak banget guys Wow Sampai banget ya Sama ya Sama ya Tapi nanti kita akan rasain Pasti rasanya beda Pedas gurih Sama pedas manis Kita akan review Macaroni bonju Ya Kita akan coba Yang paling banyak Cabai Makan guys Yang ini Makaroni bonju Rasa pedas manis Level 2 guys Coba lagi Ini enak guys Jadi rasanya itu Kalau kamu pernah makan Pedas Jambu mete Ya Jambu mete itu Kurang lebih kayak gitu guys Pedas manisnya Jadi pedas Kemudian ada rasa Daun jeruk Kita coba lagi Makan ya Bener Bener Ada rasa Dari daun jeruk Pedas Rasa daun jeruknya Dapat Kemudian Aslinya juga dapat Ini enak guys Makaroni bonju Pedas manis Level 2 Nah selanjutnya Kita akan review Makaroni bonju Yang Pedas gurih Level 3 Ini enak Enak Pedasnya dapat Aslinya lebih kerasa Cuma Yang ini Tidak pakai Daun jeruk Tidak pakai Daun jeruk Ini pedas Tapi masih bisa dicemul Kayak gini Makan yuk Ini pedas Aslinya dapat Yang ini kayaknya Versi Tanpa Daun jeruk guys Ini enak Ini sama-sama enak Yang ini pakai Daun jeruk Yang ini enggak Pakai daun jeruk Kayaknya kalau aku Lebih suka yang ini Yang tanpa daun jeruk Tapi kalau kamu orang Jawa Kayaknya suka yang ini ya Daun jeruk Pakai daun jeruk Tapi dua-duanya Enak The best Oke guys Itu tiga-tiganya yang kita coba Dua makaron Bonju Dan satu Creepy Hardi Idris The best semuanya Kalau kamu suka Makan pedas Kemudian asin 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 Cocok banget Jadi setelah ini Kita akan coba Eksperimen Ya ketiga makanan tadi Kita coba Apakah bisa Kita jadiin lauk Untuk nasi ya Orang Indonesia Kalau enggak makan nasi Belum makan Jadi kita akan coba Apakah bisa jadi lauk Apakah rasanya Masih tetap mantap Kita coba Nasi please Tara Ini nasinya Kita akan coba Dengan Creepy Ubi Hardi Idris Dan makaroni Bonju Apakah Masih enak Kita coba Ini guys Kita coba Makan Makan Tetap enak Rasanya tetap dapet Ya Berberkurang Pedas Asin Asamnya Enak Banget Creepy Ubi Hardi Idris Ini Tetap cocok Untuk dijadikan Lauk Kita coba Barang nasi Makan Enak Oke next Kita akan coba Ya Makan Di Bonjunya Barang nasi Langsung Dua rasanya Guys Kita coba Tetap enak Rasanya Tidak berubah Ini bisa Dijadikan Lauk Jadi kalau Kamu males Masak Ini bisa Jadi lauk Enak Sekarang kita Gabungin Nasi Bonju Sama Creepy Ubi Hardi Idris Enak Tetap enak Ini gak berubah Jadi rasanya Sama kayak Kita gak Makan Pakai nasi Tadi Enak Dicemil enak Jadi lauk pun Enak Makan Itu tadi Review kita Creepy Ubi Hardi Idris Asek Dan Shantik Dan Makarone Bonju Creepy Ubi Hardi Idris Ini enak Banget Ini gak Salah Kalau banyak Orang Jadi fans Creepy Ubi Hardi Idris Makarone Bonju Juga Enak Nah Kalau Kamu Pengen Beli Ini Creepy Ubi Hardi Idris Ini Tersedia Dengan Berbagai Macem Kemasan Berbagai Macem harga Ini Bang Hardi Idris Jebus Nah Kalau Makarone Bonju Ini Harganya Rp15.000 Guys Dan Kamu Bisa Langsung Hubungi Agen Makarone Bonju Bangka Barat Oke Guys Itu Bikin Episode Kita Kali Ini Kalau Kamu Suka Video Kita Jangan Lupa Tekan Tombol Like Comment Share Kemudian Subscribe Ya See you At the Next Episode Bye Bye